Hai oi saya jadi Etena air beri kayaknya mau review apa emang oke temenin kayaknya review ya onti oke kali ini aku mau nge-review tripod terbaru aku karena menurut aku ini tuh it's too good not to share jadi ini terlalu bagus untuk nggak di-share dan karena banyak juga yang nanyain di DM jadinya aku mau review ini aja barangkali di antara kalian ada yang lagi butuh cari tripod karena aku sebelumnya juga sempat ngalamin bingung gitu mau beli tripod apa makanya menurutku harusnya ini bermanfaat banget sih buat yang lagi butuh oke tonton terus sampai habis ya nanti aku kasih tahu blingnya dimana oke yang pertama yang paling aku suka itu karena bagian bawahnya ini kuat jadi dia nggak gampang jatuh nggak nggak gampang jatuh ke kanan atau ke kiri gitu meskipun ininya itu agak berat jadi walaupun ini itu bisa kayak gini ya tapi ini tuh nggak akan jatuh nggak akan miring nggak akan jomplang ke sana kemiak kemari jadi dia bener-bener akan stay di situ begitu terus keunggulan dari tripod ini juga ini tuh bisa kalian panjang pendek kan gitu nah buat aku yang kontennya itu seputar masak menurutku ini tuh ideal banget ya ukuran tripod yang ideal banget jadi memang sometimes aku tuh butuh eh apa namanya butuh nge-shoot makanan aku itu dari jarak yang dekat gitu sedangkan kalau misalnya aku aku taruh HP ku di sebelah sini dan produknya itu di sebelah sini makanannya itu di sebelah sini itu menurut aku masih terjangkau banget jadi memang itulah yang aku butuhin gitu nah itu tinggal kalian putar di bagian ini terus ini bisa dinaikin turunin gini juga gitu terus jadi bisa bisa diaturlah kemiringannya dan ini pun juga bisa kalian putar juga ini mau begini vertikal horizontal ini juga bisa diputar terus ini tuh bener-bener bisa dari atas banget gitu ya dan menurutku itu kuat banget terus dia nggak gampang goyang gitu aku suka banget sih bener-bener yang aku cari selama ini terus ini juga bisa kalian atur nih mau mau dipendekin atau dipanjangin ke sebelah sana itu juga bisa terus yang yang aku suka juga banget itu adalah si lightingnya gitu jadi memang aku tuh nyari tripod yang ada lightingnya sekalian jadi menurut aku ini tuh two-in-one gitu loh jadi tripod Iya tapi sekaligus lighting juga Iya dan untuk ukurannya lampunya ini tuh ukurannya 11 inch dan menurut aku ini tuh pas banget ya untuk konten aku secara lampunya tuh juga cukup terang nanti aku akan kasih lihat gimana kalau ini dinyalain tapi kalau menurut kalian ini agak kebesaran untuk konten kalian tenang aja masih ada ukuran yang lebih kecil ada sekitar delapan dan enam gitu jadi ini memang ukuran yang terbesarnya ya terus yang aku suka banget juga ini tuh lampunya ada tiga coy jadi dia itu ada yellow terus ada warm white dan ada white nanti aku bakal tunjukin terus dia itu bisa kayak gini nih tuh keren gak sih jadi dia bisa kayak gini bisa nyorotnya tuh langsung kebawah terus dia bisa agak apa namanya miring begini terus atau begini bisa terus ini juga bisa diputer kayak gini pokoknya bener-bener tuh bisa diputer kayak gini nih segala sudut nih bisa banget nah jadi untuk nyalain lampunya itu ada kabelnya ya kayak gini cuman memang minusnya ini itu enggak udah apa enggak dapet kepala charger kepalanya gitu jadi memang pakai kepala bawaan sendiri gitu terus nanti kalau udah dicolok di lamp apa di listrik nah nyalainnya begini tinggal di klik aja si tombol aktifasi ininya tombol on powernya ini terus di sini ada pilihannya ya ada tiga tombol mungkin di sini agak kurang jelas ya jadi ini tuh untuk yang tengah ini tuh untuk mengganti warna lampu kan tadi aku bilangnya ada tiga warnanya ada warna kuning ada warm white dan warna putih nah kalau kalian mau ganti nih dari yang kuning mau kalian ganti putih itu tinggal klik aja ini gitu nah istimewanya lagi kalian juga bisa atur si brightnessnya lampunya itu disini ada tanda plus dan juga ada tanda minus jadi kalau kalian merasa itu terlalu terang kalian bisa kurangin brightnessnya kalau kalian ngerasa itu terlalu gelap bisa kalian tambah brightnessnya keren banget gak sih nah ini aku tadi bilang ya jadi kalian tinggal puter aja ini terus bisa ditarik nih tuh dan ini tuh tinggi banget ya bisa sampai ukurannya lumayan lah pokoknya kalian tarik aja terus kayak gitu nah bisa ditinggiin segini nih oke kali ini aku mau ngeliatin ke kalian lampunya ya oke come on kita nyalain lampunya wait oke akan aku nyalain jadi tinggal kalian pencet aja powernya ya tuh begini ini warna nya aku ganti coba ini warna kuning ini warna putih dan ini warna warm white tuh keren banget nggak sih dan ini tuh ukurannya 11 inch kira-kira seginilah tuh se untuk panjangnya satu lebih ya tapi untuk lebarnya sekitar satu satu telapak tangan gitu jadi menurutku ini oke banget ya jadi tinggal kalian atur aja tuh kayak gini misalnya kayak gini jadi ini langsung nyorot ke bawahnya gitu deh worth it banget sih dan menurutku ini pas ya jadi lampunya disini sedangkan si HPnya di sebelah situ jadi bakalan ngebantu banget untuk pencahayaan pencahayaan kalian untuk nyorot si produk kalian konten kalian itu deh buat yang penasaran aku bakal liatin disini belinya disini ya namanya ini oke harganya segitu aku waktu beli agak lebih murah karena lagi live 6 6 flash sale jadi kalau misalnya lagi enggak sel ya harganya segitulah ya yang aku liatin tadi oke segitu aja review kali ini semoga membantu karena banyak yang minta aku review lighting ini semoga bermanfaat ya bapak oti 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 b